Intro Halo, Assalamualaikum Di resep yang akan saya bagikan kali ini Saya akan membuat Chicken Drumstick Ini beneran rasanya sangat enak banget Bahan dan cara membuatnya pun sangat mudah Oke, langsung saja kita bikin ya Let's get started Oh iya, sebelum lanjut ke videonya Yang baru gabung dan belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Aktifkan juga tombol loncengnya Agar setiap kali saya update video terbaru Kalian dapat notifikasinya Bahannya ada setengah kilogram paha ayam Isinya ada empat Dua butir kentang ukuran besar Tiga siung bawang putih Delapan puluh gram keju yang sudah diparut Saya pakai keju milky soft Seper empat sendok teh garam Satu sendok teh kaldu ayam bubuk Seper empat sendok teh lada Untuk balutannya saya pakai 50 gram tepung terigu Dua butir telur Sama 100 gram tepung panir Atau bisa juga pakai breadcrum Untuk bawang putihnya mau saya geprek Lalu disincang Rebus ayamnya sampai matang Kira-kira 15 menit Masukkan juga bawang putih Yang sudah dicincang tadi Boleh tambahkan Satu ujung sendok teh garam Setelah ayamnya matang Lalu diangkat Untuk air rebusan bekas ayamnya Jangan dibuang Bisa dimanfaatin buat masak nasi Tinggal tambahin tumisan jahe aja Bakalan enak banget nasinya Setelah ayamnya matang Lalu disuir-suwir Pisahkan daging sama tulangnya Tapi tulangnya jangan dibuang ya Soalnya nanti mau dipakai lagi Kalau udah dipisahin Antara daging sama tulangnya Dagingnya dicincang seperti ini Biar gak terlalu besar suirannya Kalau udah selesai Saya mau sisihkan dulu Tinggal saya mau kupas kentang Dan cuci sampai bersih Setelah itu mau dikukus Bagi kentangnya jadi beberapa bagian Biar cepat matang pada saat dikukus nanti Nah sekarang tinggal dikukus aja kentangnya Sampai matang Kukus atau bisa juga direbus Selama kurang lebih 15 menit Pokoknya sampai kentangnya matang aja Nah ini kentangnya sudah matang Tinggal diangkat Pindahkan kentangnya yang sudah dikukus tadi Kedalam wadah Lalu dihaluskan sampai teksturnya halus Kalau teksturnya sudah halus seperti ini Tinggal ditambahkan bahan lainnya Ayam yang sudah dicincang Tambahkan juga keju Lada Kaldu ayam bubuk Sama garam Lalu diuleni dengan menggunakan tangan Sampai semua bahan tercampur merata Nah kalau semua bahan sudah tercampur merata Tinggal kita bentuk aja Ambil satu gegam adonan Lalu balutkan ke tulang Sampai menyerupai paha ayam Nah kira-kiranya seperti ini nih Sekarang siapkan untuk balurannya 50 gram tepung terigu 2 butir telur Lalu dikocok lepas Sama tepung panir atau breadcrumb Gulingkan paha ayamnya ke dalam tepung Sampai terbalur sempurna Terus gulingkan ke telur Terus gulingkan ke tepung panir Sampai paha ayamnya terbalur sempurna Gulingkan lagi ke telur Terus gulingkan lagi ke tepung panir Nah kira-kiranya semenarik ini nih tampilannya Nah paha ayam yang gede bangetnya Udah selesai semua Tinggal siap untuk digoreng Panaskan minyak untuk menggoreng Beri minyak yang banyak Setelah minyaknya panas Baru goreng paha ayamnya Sampai berwarna golden brown Jangan khawatir bagian dalamnya gak matang Sebab sebelum digorengkan Ayam sama kentangnya memang sudah matang juga Jangan lupa untuk dibolak-balik Biar seluruh permukaannya warnanya merata Biar seluruh permukaannya merata Biar seluruh permukaannya merata Biar seluruh permukaannya merata Nah kalau warnanya sudah seperti ini Tinggal bisa diangkat dan tiriskan Biar seluruh permukaannya merata Biar seluruh permukaannya merata Biar seluruh permukaannya merata Kalau paha ayamnya segede gini Makan satu aja juga udah kenyang ya Ini paha ayam memang benar-benar enak banget Jadi kalian wajib banget buat coba di rumah Saya mau tunjukin bagian dalamnya Gak bakal nyesel bikin ginian Yang ada malah ketagihan Beneran deh ini gak bohong Ini memang benar-benar enak Nah gimana tertarik buat coba bikin sendiri nanti di rumah Siapa tau juga selain buat makanan sendiri Bisa dipakai juga untuk perjualan Oke guys sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komennya di bawah Silahkan di share ke seluruh sosial media kalian Jika memang videonya bermanfaat Aktifkan juga tombol loncengnya Agar setiap kali saya update video terbaru Kalian dapat notifikasinya Thank you for watching Sampai jumpa di video dan resep selanjutnya Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum Terima kasih.